Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan siswa peserta yang sama-sama hadir dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kegiatan kita mulai dengan melafazkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai materi Saya mempersilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Erni Tompa MPD Selaku penanggung jawab sekolah Pemanggung AKSI Akomodasi perhotelan Untuk membutuhkan sambutan Kepada Ibu Bisa silakan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 jadi narasumber atau pembimbing materi pastry, produk, dan cake-nya. Di sini nanti kita coba akan bahas pelan-pelan. Kita akan bahas santai saja, biar gampang masuk, gampang dicerna. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, nanti silakan. Atau kalau seandainya saya terlalu cepat menerangkan, nanti bisa interupsi saja. Atau bisa berikan masukannya, Pak, kecepatan. Atau mungkin slide-nya terlalu cepat, nanti kita akan kembali ke slide sebelumnya. Oke. Sebentar, ini saya coba mau share screen, tapi host-nya ini disable participant screen sharing. Untuk host-nya mungkin bisa di-able screen sharing-nya, soalnya di sini saya nggak bisa screen sharing. Sudah, Pak Andreas. Silahkan coba. Sudah, ya. Oke. Oke, sebelumnya selamat buat teman-teman semuanya, teman-teman SMK, anak-anak muda yang kreatif-kreatif, anak-anak muda Indonesia. Welcome to Camp Creative SMK Indonesia 2021. Di mana saat ini topik pelatihan kita itu tentang akomodasi perhotelan, food and beverage service and pastry. Di mana nanti ada beberapa pembimbing. Salah satunya ada Pak Dr. Gatot Hari Priowir Jantol, ada Ibu Eka Arini, ada Bapak Agus Faisal, dan saya Sindi Andreas yang dipercayakan menjadi narasumber atau pembimbing di pokok materi prepare and produce cake and pastry. Sebelum kita lanjut nih, total untuk semua SMK yang mengikuti topik pelatihan akomodasi ini ada berapa SMK ya, Bu? Yang ikut itu ada sekitar 300-an ya Pak siswanya, pesertanya, 300 lebih. 300 dari berapa SMK, Ibu? Dari 70 SMK. 70 SMK baik ya, welcome ya untuk SMK-SMK. Semoga apa yang nanti kita sharing-sharing di sini, apa yang akan kita bagi-bagi di sini, bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa bermanfaat buat nanti ke depannya. Jadi kalau ada yang belum tahu, nanti feel free aja untuk bertanya ya, saya feel free untuk seandainya mungkin lewat chat pribadi, silahkan aja. Ya nanti, insya Allah bisa saya jawab secepatnya, tapi kalau nggak bisa langsung jawab, mohon maaf ya mungkin, karena faktor kerjaan juga. Oke, untuk semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan kita di ajang berbakat ini, ajang yang sangat ditunggu-tunggu ya, yang tiap tahun itu selalu diadakan. Ini kimun, saya yang ngandung aja. Ini mengetahkan suaranya. Oke, kita masuk dalam topik tahapan pertama, ini mengenai prepare and produce cake and pastry. Kita akan bahas pelan-pelan, bahas dari basic, basic banget ya, basic benar-benar dari dasar sekali, biar mengerti semuanya, biar paham. Jadinya nanti untuk ke depannya, nanti kalian bisa mempunyai ide-ide sendiri, bisa lihat-lihat Instagram-Instagram chef-chef terkenal. Sekarang kita akan bahas prepare and produce cake and pastry. Nah, disini akan saya mulai bahas tentang pastry basic knowledge. Apa sih pastry basic knowledge? Kalau bisa diartikan, itu kan pengetahuan dasar tentang ilmu pastry. Apa-apa aja yang dibutuhkan, apa-apa aja yang diperlukan untuk kita bisa menyiapkan makanan untuk memproduk kue-kue sampai kita present, kita display kuenya. Pengertian dasar pastry dan bakery beserta alat-alatnya. Di sini kenapa ada pastry dan bakery? Biasanya itu kalau di dunia perhotelan, pastry dan bakery itu selalu menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Karena bakery itu menjadi sub-bagian dari pastry. Nanti akan dijelaskan satu-satu ya. Pastry itu job business-nya apa, tanggung jawabnya apa, dan bakery. Memang apa suaranya? Halo? Kedengeran? Kedengeran ya? Kedengeran ya? Lanjut ya? Oke. Lanjut Pak, sudah jelas. Baik, baik. Oke, materi perhotelan. Pastry merupakan seksi yang terdapat dalam organisasi, sorry, dalam organisasi food and beverage product yang khusus menangani atau membuat kue, cake, cookies, coklat, puding, dan aneka dessert lainnya. Nah, di dalam pastry itu terdapat subseksi, yaitu bakery yang khusus membuat berbagai macam roti atau bread. Jadi di pastry section itu terdapat satu seksi itu namanya bakery. Nah, yang pastry itu mengerjakan kue-kuenya, mengerjakan cake-cake-nya, termasuk di dalamnya itu ada coklat, puding. Nah, untuk bakery itu khusus untuk membuat roti-roti, baik itu roti manis atau roti-roti luar ya, yang biasanya itu kalau orang western itu lebih suka roti-roti yang bertekstur atau berkulit keras, tapi di dalamnya lembut. Ya, itu biasanya di dunia perhotelan itu terdapat dua pastry dan bakery. Nah, pastry di dunia perhotelan adalah salah satu departemen F&B yang produknya itu memiliki tugas. Tugasnya ialah membuat kue juga dessert untuk keperluan seperti sarapan, coffee break, makan siang, dan makan malam. Kalau di industri pariwisata, khususnya perhotelan, itu setiap hotel pasti ada menu breakfast, menu breakfast atau menu sarapan. Itu biasanya sudah free include room. Nah, ada coffee break, makan siang, dan makan malam. Nah, biasanya itu kalau coffee break, makan siang, dan makan malam, itu hanya untuk meeting ataupun dibuka buffet secara global dari hotel tersebut. Jadi ada breakfast, ada coffee break, ada makan siang, dan makan malam. Dan tipe-tipe cake-nya pun juga berbeda-beda ya, dari breakfast, coffee break, makan siang, dan makan malam. Biasanya kalau breakfast itu lebih cenderung ke roti-rotian ya. Roti-rotian seperti soft roll, hard roll, croissant, pan eau coklat, fruit bennies, atau mungkin ada hot dessert-nya. Kalau yang tradisionalnya seperti bubur kacang hijau, bubur ketang hitam, atau bisa bubur sum-sum. Untuk westernnya, itu bisa ada beberapa ya, contoh kayak bread butter pudding, pomali, uam coklat pudding, kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu contoh breakfast yang ada di salah satu hotel bintang 5. Jadinya, breakfast ini memang cenderung roti ya, untuk tim bakery-nya, rotinya ini banyak sekali ya. Itu ada macam-macam rotinya, baik roti Indonesian atau roti western. Biasanya kecenderungan, kalau orang kita nih, orang Indonesia, sukanya roti-roti yang bertekstur lembut, yang mempunyai rasa sedikit manis ya, atau yang ada coklatnya. Nah, beda sama orang-orang luar, orang-orang western. Mereka itu bertolak belakang sama kebiasaan orang kita. Mereka itu lebih suka roti-rotian yang tidak ada rasa, atau mungkin rasanya itu ada rasa sedikit asam, yang mempunyai tekstur kulit yang keras, tapi dalamnya itu lembut. Ya, kurang lebih seperti itu bedanya untuk breakfast-nya orang luar sama orang kita. Nah, ini salah satu dessert set up, yang tadi ada seperti makan siang, makan malam. Ini khusus untuk dessert set up di pastry section, khususnya ini job dish-nya tim pastry. Jadi, membuat berbagai jenis, berbagai macam cake, beserta dekorasinya. Kalau bisa dilihat, ini di layar ini ada beberapa item pastry. Contoh yang paling atas itu ada opera cake, yang di bawahnya itu ada lemon tart, yang di tengah itu ada sus, kue sus, tapi itu dimodifikasi atasnya itu ada namanya itu cross tilang. Cross tilang itu jadi seperti lapisan yang nantinya itu pas dimakan itu kayak ada rasa crispy manisnya. Jadi, cross tilang itu dibuat atau ditopping sebelum dibakar, sebelum dimasukin oven. Jadi, kalau teman-teman mungkin biasa atau sudah pernah bikin kue sus, Nah, itu sebelum dibakar itu di atasnya itu kita tambahin adonan namanya cross tilang, baru dibakar. Seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada devil cake. Jadi, kurang lebih dessert set up untuk di industri perhotelan, itu kita buat sedemikian rupa untuk lebih enak dilihat, eye sketching, lebih enak dipandang. Jadinya itu lebih banyak dekorasinya. Jadi, lebih cantik. Karena pastry itu seni ya. Pastry itu seni, pastry itu indah. Nah, kalau sudah berbicara seni, berbicara art, itu tiap orang mempunyai seni dan art beda-beda. Cuma poinnya itu cuma satu. Bagus dan cantik. Seperti itu. Sama seperti pelukis-pelukis ternama dunia ya. Dengan tipe-tipe berbeda-beda, tapi dilihatnya satu tetap indah dan bagus. Itu untuk dessert set up-nya. Nah, ini untuk coffee break. Coffee break itu lebih simple. Lebih simple, lebih small portion, dan porsinya itu cenderung tidak mengenyangkan. Jadi, hanya untuk mengganjal perut supaya tidak lapar saat meeting. Itu fungsinya coffee break. Biasanya itu disertakan tea or coffee, atau sometimes itu terkadang suka disertakan ada jusnya. Atomnya pun juga lebih simple. Beda untuk menu di makan siang dan makan malam, itu sedikit lebih komplikated karena harus beserta garnish yang cantik-cantik. Kalau coffee break itu biasanya lebih simple. Oke, dan untuk coffee break itu biasanya itu ada dua macam. Satu sweet, satu saverice. Untuk sweet-nya itu di handle oleh tim pastry. Untuk saverice-nya itu di handle oleh tim kitchen. Dan, kita lanjut ya. Kalau ada yang terlalu cepat bisa bilang aja, gak usah ragu-ragu. Oke, kita lanjut. Pengertian pastry atau patisserie. Pastry atau patisserie merupakan sebuah salah satu pengetahuan di dalam sebuah pengolahan dan penyajian makanan. Terutama pada proses, serta sekarang pada berbagai jenis kue. Patisserie tersebut berasal dari bahas Perancis. Ya, ini patisserie yang memiliki arti kue-kue. Oleh karena itu, patisserie atau pastry ini dapat diartikan ialah sebagai ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk kue-kue. Baik kue kontinental, oriental, atau kue tradisional. Yang biasanya itu dimulai dari persiapan, pengolahan, sampai presentasi. Jadi, dari beginning to ending. Dari preparation sampai presentation. Ini salah satu bahan pokok preparation di pastry. Gak jauh-jauh dari tepung, telur, mentega, minyak, gula, garam, bahan-bahan dasarnya seperti ini kurang lebih. Ini bahan-bahan pokoknya. Dan ini untuk tim production-nya. Dan biasanya tim-tim production itu setelah prepare, mereka akan langsung memproduk kue-kue atau makanan-makanan yang nanti akan ditujukan untuk keperluan tamu, atau keperluan breakfast, atau keperluan makan siang atau makan malam. Nah, kalau di industri pariwisata, biasanya tim kitchen, tim pastry itu selalu rapi, bersih ya. Jadi, itu tidak boleh kotor. Kenapa? Karena kotor itu identik dengan kuman dan bakteri. Dan itu adalah salah satu yang harus kita jaga. Jangan sampai ada kuman dan bakteri yang tercampur di adonan atau di kue-kue yang nantinya akan dikonsumsi oleh tamu-tamu atau grup-grup meeting. Dan biasanya tim production itu selalu memakai headspace. Headspace itu topi ya. Fungsinya apa sih? Memakai topi, mungkin kalau bisa dilihat, semuanya itu selalu memakai headspace atau topi. Itu salah satu fungsinya topi itu dipakai saat sedang melakukan pengolahan atau sedang melakukan pembuatan kue dan makanan. Itu untuk mencegah adanya rambut yang jatuh ya. Rambut kan tipis sekali. Jadi, terkadang kalau ada yang jatuh suka tidak terlihat, tercampur dengan adonan, dan nantinya bila dikonsumsi oleh tamu, tamunya akan komplain. Ya, itu yang harus dijaga. Jadi, jangan sampai tamu komplain. Salah satunya, gimana caranya? Kita harus prepare sebaik mungkin, menjaga kebersihan dan kerapian, serta grooming saat bekerja itu sangat penting. Walaupun kita bergelut sama tepung, tapi tetap diwajibkan tidak boleh kotor. Tidak boleh terkena pakaian atau apron. Harus rapi dan bersih. Itu salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk seluruh tim production. Nah, ini presentation. Nah, terakhir seperti ini kurang lebih. Untuk presentation-nya. Nah, jadi dari preparation, dari production, ending-nya, ada presentation. Nah, presentation ini dibuat sebagus mungkin ya. Kalau bisa kita lihat, ini ada berbagai item yang ada dalam satu piring. Contohnya yang seperti di plate-nya itu, di piring-nya itu, yang ada warna hitam titik-titik dan putih titik-titik. Itu yang hitam itu coklat saus, yang putihnya itu panila saus. Nah, terus kalau bisa dilihat, itu ada main item-nya. Ada main item-nya, ada base-nya, itu base-nya sugar dough. Main item-nya itu lemon meringue tart. Nah, terus itu ada garnish di atasnya. Itu namanya coklat dekor atau coklat dekorasi. Itu untuk mempercantik presentasi makanan dessert. Ya, karena kembali dessert itu, pastry itu seni. Jadi biasanya orang-orang yang berkecimpung di bidang pastry, itu biasanya mempunyai art atau nilai seni yang lumayan tinggi. Selanjutnya, pastry adalah suatu olahan yang terbuat dari adonan tepung air shortening atau mungkin yang biasa kita sebut lemak padak termasuk mentega atau lemak yang dapat diberi rasa gurih atau manis. Nah, ini salah satu contoh tart ya. Tart kecil dan produk panggang manis lainnya yang disebut kue kering. Ya, kalau kita bilang kue kering atau mungkin cookies, hidangan kue umum yang termasuk pie, kue tart, kiss, croissants, dan pastry. Ya, disitu ada fruit tarlet, ada kiss. Kalau kiss itu lebih cenderung ke saveries ya, karena rasanya itu lebih gurih. Kalau fruit tarlet itu lebih cenderung ke sweet, karena dia mempunyai feeling itu pastry cream yang rasanya manis di topping sama buah-buahan yang sifatnya sedikit asam yang membuat kita makan itu jadi seger ya. Terus ada croissants juga. Kata Perancis patisserie itu juga digunakan dalam bahasa Inggris untuk makanan yang sama. Awalnya kata Perancis patisserie mengacu pada apapun seperti pie daging dibuat dalam adonan pasta ya, atau kemudian pet. ya, jadi patisserie itu emang dari Perancis. Kenapa Perancis itu disebut mother of cake ya, mother of pastry, karena awal muasalnya pastry itu muncul itu dari Paris. Makanya negara Paris itu untuk pastry-pastry itu sangat berkembang pesat sekali ya, karena awal munculnya pastry itu dari negara Paris. Nah, makna ini masih bertahan pada abad ke-19. Meskipun pada saat itu istilah tersebut lebih sering mengacu pada manisan. Sekarang kita akan coba bahas sejarah kue dan panganan Perancis. Semuanya dimulai dengan keinginan untuk menyajikan sesuatu yang manis setelah makan dan berkembang menjadi yang kita kenal sekarang. Buah-buahan dan keju tidak cukup untuk orang Perancis. Sehingga jenis-jenis seni baru, seni kue dan panganan, lahir dan dunia baru kue, kue kering, dan panganan lezat, itu telah hidup kembali. Jadi semakin berkembang. Semakin ke sini, semakin modern, semakin bagus, semakin cantik, dan semakin banyak variatifnya. Momen penting dalam sejarah Frank Pastry. Dari ini coba kita bahas sejarah Frank Pastry itu awalnya itu tahun berapa sih? Mulai ada, dan emang Pastry ini mulai berkembang di Perancis. Jadi rata-rata ini dari Perancis semuanya. Kita bahas satu-satu. Pada tahun 1270, Reynard Bourbon memutuskan ingin membuat Obli. Jadi Obli itu zaman dahulu mereka sebut leluhur pembuat manisan dan kue kering. Dan dari sana semuanya mulai berkembang dan tumbuh menjadi industri yang luar biasa, seperti kue dan panganan Perancis saat ini. Nah ini ada puff pastry, itu awal mulanya dibuat itu pada tahun 1540 oleh Popolini. Puff pastry seperti ini, dia layer, berlayer, diisi, itu biasanya dengan daging atau apple peeling juga bisa. Jadi dia sifatnya dan teksturnya itu renyah tapi lembut. Dan kalau kita makan terlihat banyak layer-layer yang ada di dalamnya, itu puff pastry. Ada juga yang croissant, itu croissant itu lebih ada rasa sweetnya ya, kalau puff itu lebih ke saveris. Jadi lebih rasanya itu, manisnya itu sedikit sekali, jadi lebih ke arah gurih. Beda dengan croissant, kalau croissant itu ada rasa manisnya. Kita lanjut. 26 tahun kemudian, pada tahun 1566, Obli berganti nama menjadi confectioners. Pada tahun 1636, Perancis mencicipi tarlet Amandine untuk pertama kalinya. Nah jadinya ada tarlet pertama kali itu namanya, tarlet Amandine itu pertama keluar, itu pertama dibuat, itu di Perancis pada tahun 1636. Mungkin kalau ada yang bertanya, tarlet Amandine itu apa sih? Nah tarlet Amandine itu biasa, base-nya itu sugar dough, hanya isinya tarlet Amandine itu identik dengan almond flavor. Lebih ke adonan almond, yang atasnya nanti akan ditaburi sama almond slice. Jadi kalau kita makan, tarlet Amandine itu lebih berasa kacang almond-nya. Itu tarlet Amandine seperti itu. Nah tahun 1660, ini adalah tahun di mana krim kocok pertama kali ditemukan oleh Fatel, Juru Masak Pangeran, Honda. Di sini saya coba masukin angker krim ya, karena pada zaman dahulu masih belum ada merek. Ini kalau sekarang itu berkembang, ini hanya merek, masih banyak-banyak merek yang lainnya. Kurang lebih kalau krim kocok itu seperti ini contohnya, ada angker, ada milak, macam-macam mereknya. Ini pertama kali ditemukan di tahun 1660. Tahun 1686, ini adalah tahun dimulai budaya cafe Perancis, yang ada di Perancis namanya L'Eau Procop, cafe Paris pertama, yang menyajikan kopi, teh, es krim, dan coklat. Ini sampai saat ini juga masih ada ya di negara Perancis, di kota Paris ya. Itu namanya Cafe L'Eau Procop. Ini pertama kalinya cafe mulai ada ya di kota Paris tahun 1686. Nah ini makaron yang sekarang mungkin teman-teman banyak tahu ya makaron. Ini pertama kali ditemukan pada tahun 1793. Saat ini berkembang sekali makaron dengan berbagai macam rasa, berbagai macam topping, variasi yang banyak sekali, yang mempunyai tekstur yang sweet dengan almond flavor, karena dibuatnya itu pakai tepung almond atau almond powder yang digabungkan dengan mereng. Dan proses pembuatannya ini mudah sekali ya untuk pembuatan makaron, makaron, yaitu diusahakan jangan menggunakan suhu temperatur yang terlalu tinggi. Ya mungkin kalau biasa bakar roti itu di oven suhu 180 derajat, makaron ini hanya membutuhkan temperatur sekitar 150 derajat. Ya tidak lebih. Ya ini makaron ya. Ini enak sekali, sekarang banyak sekali berkembang makaron. Di Indonesia juga sempat menjadi booming juga makaron ya. Nah tahun 1808 adalah tahun brios. Menjadi kue yang sangat populer di Paris. Kalau bisa dibilang ini sejenis kue atau roti itu brios. Ini memang klasik sekali. Ya ini klasik brios itu waktu jaman dahulu itu kurang lebih seperti ini. Jadi di atasnya itu ada adonan kecil lagi. Sehingga kayak terlihat bentuk bukit kecil. Ini brios seperti ini. Nah brios itu mempunyai sifat dan tekstur yang lembut sekali ya. Kalau kalian pernah makan soft roll, soft roll itu kan lembut ya. Nah brios ini lebih lembut lagi. Lebih lembut bisa dua kali atau tiga kali lipat dari soft roll. Itu brios. Kenapa? Karena di dalam adonan brios itu menggunakan banyak butter atau margarin dan telur. Itu kenapa brios itu mempunyai tekstur kelembutan yang lumayan tinggi dibanding dengan soft roll. Nah saat dahulu klasik brios itu seperti ini bentuknya. Sekarang itu sudah berkembang pesat ya brios. Sudah banyak model-modelnya, sudah banyak variasinya dengan berbagai macam topping dan filling. Nah 12 tahun kemudian kantong perpipaan ditemukan. Jadi kalau bahasa kita piping bag ya. Piping bag buat nozzle untuk ganas, untuk pastry cream, atau untuk whipped cream. Ini 12 tahun kemudian ini baru ditemukan kantong perpipaan atau piping bag. Nah pada tahun 1830, ini mesin es krim akhir atau pertama kali mesin es krim ada itu di tahun 1830. Nah ini yang tadi saya sebutkan ganas. Ganas ini ditemukan pertama kali pada tahun 1850 oleh pembuat manisan di kota Paris. Kalau ganas ini seperti kalian tahu, ini basically itu coklat dengan krim yang dicampur rata. Krimnya yang dipanaskan, yang diboil dengan suhu tinggi atau mendidih ya. Baru disiram ke coklat yang sudah dicop dan diaduk rata. Sehingga jadi seperti ini, ini rasanya enak sekali untuk coklat lovers ini sangat delisius banget. Pasti suka. Nah ini kalau pernah kita lihat, ini ada Christmas lock ya. Nah Christmas lock ini pada tahun 1879, lock natal pertama yang dibuat oleh Carabon. Biasanya kalau untuk event Christmas, ini Christmas lock itu wajib ada. Wajib ada. Dan bentuknya itu perang lebih seperti batang pohon ya. Batang pohon yang dibelah dengan ranting-rantingnya gitu kan. Ya makanya kita lihat ulir-ulir pohonnya seperti itu. Itu biasanya identik untuk acara Christmas. Pada tahun 1890, itu ada Tarte Bordelou atau Pire Tarte Perancis. Itu pertama kali diciptakan. Ini Tarte ini lebih ke Pire Taste. Baik feelingnya ataupun toppingnya. Jadi feelingnya itu menggunakan Pire. Mungkin kalau teman-teman mau buat di rumah atau di sekolah juga bisa. Ini simple banget. Jadi dari buah pire itu dipotong kecil, dimasak, dicampur sedikit air dan gula sampai hancur. Seperti nanti jadi bubur ya. Nah nanti ditaruh di Tarte-nya. Dan kemudian di atasnya, kalau kita bisa lihat, disitu ada potongan pire yang di-slice tipis-tipis. Ya nanti ditaruh di atasnya, baru di-bake atau di-oven. Biasanya untuk membakar Tarte, itu suhunya pakai suhu sedang. Bisa 180 atau suhu 175, tergantung dari oven masing-masing. Karena beda oven, itu biasanya beda temperatur. Jadi kalau ada oven yang satu, itu pakai 180. Oven yang lain itu bisa jadi suhu 200, tergantung jenis ovennya juga. Pada tahun 1919, Perancis memutuskan untuk membuat kursus profesional untuk magang panganan. Pabrik es krim pertama di Perancis dibuka pada tahun 1924. Nah kita lanjut. Ini untuk jenis-jenis pastry. Jenis pastry itu ada bakery yang tadi sempat kita jelaskan ya. Bakery termasuk pada bagian dari patisserie, ya ini dari roti dan kue kering. Produk roti itu dibuat dengan menggunakan bahan yang berbeda, semisal tepung, lemak, gula, telur, garam, serta cairan. Cairannya itu air atau susu. Nah perlu ditentuh juga, airnya itu kalau untuk membuat adunan bakery, itu diusahakan pakai ice water atau air dingin. Kenapa? Karena di dalam adunan kopi itu terdapat yeast. Yeast itu saat sedang diaduk di mixer dough, semakin lama temperatur adunan itu semakin naik. Dan yeast itu bisa berkembang kalau adunannya itu hangat, nah yeastnya mulai bekerja berkembang. Nah untuk menahan yeastnya tidak berkembang selama masa pencampuran di mixer dough, itu biasanya kita pakaiin ice water untuk mencegah si yeastnya itu berkembang lebih dulu. Nah ini ada produk yeast atau ragi ya. Produk yeast adalah suatu produk patiseri atau pastry yang menggunakan ragi sebagai pengembang. Nah jadi ragi itu fungsinya adalah sebagai pengembang. Bahan pengembang yang paling sering digunakan, yang sekarang biasa kita gunakan itu terdapat dua jenis. Bahan tersebut itu ragi atau yeast, dan agen kimia, kimia ya, kimia miop agen, yang itu seperti baking powder, baking soda. Itu disebutnya agen kimia. Itu biasanya untuk membuat kue-kue apem, serabi, cupcakes, pika ambor, atau cookies, itu biasanya pakai baking powder atau baking soda. Nah untuk pengetahuan baking powder, baking soda, ini sebenarnya mereka sama ya, misalnya bedanya itu, baking soda itu tingkat kekuatannya itu lebih tinggi, tingkat kasamannya lebih tinggi. Nah baking powder itu dibuat dari baking soda. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin di rumah atau di sekolah ingin membuat produk kue yang menggunakan baking powder nih, misalnya contoh untuk satu resipi baking powder 100 gram, tiba-tiba pas kita mau buat baking powdernya nggak ada atau habis. Itu bisa diganti baking soda. Hanya perlu diingat kuantitinya itu jangan disamakan dengan kuantiti baking powder. Itu seandainya di satu resipi baking powder itu 100 gram, teman-teman itu bisa pakai baking soda itu setengahnya aja, 50 gram aja. Karena kalau disamakan 100 gram kuantiti ya nanti rasanya itu akan asem ya, asem. Karena baking soda itu biangnya baking powder. Jadi nggak usah bingung kalau seandainya di rumah atau di sekolah tidak ada baking powder, bisa gunakan baking soda hanya kuantitinya dikurangi 50%. Nah ini breads. Breads adalah istilah untuk berbagai macam kejenis roti. Misalnya seperti roti, roti Perancis, roti Jerman, dan jika lain-lain. Ada pun empat bahan utama dalam pembuat roti itu sangat sederhana ya. Tepung, air, garam, serta ragi. Itu simpel untuk pembuat roti. Hanya dia memerlukan beberapa teknik untuk tipe roti-roti tertentu. Nah ini ada bread quick. Bread quick itu adalah roti cepat dengan proses yang juga relatif singkat. Jadi cepat. Terus roti cepat yang merupakan solusi terbaik di dalamnya juga roti cepat dan juga praktis ya. Kalau kita, mungkin bahasa kita bilang ini seperti kayak bolu ya. Kayak bolu gitu kan. Mungkin bolu pisang, atau mungkin bolu-bolu vanilla, bolu coklat. Itu masuk ke bread quick. Karena pembuatannya simpel dan mudah. Hanya mencampurkan butter, sugar, telur, tepung, dan baking powder, diaduk rata, itu langsung masuk ke oven, tunggu sekitar 20-30 menit, itu biasanya langsung jadi. Jadi lebih cepat. Itu kenapa disebut bread quick. Ada kukis. Kukis adalah suatu kue manis yang terbuat dari adonan kecil padat dan cair dan juga cenderung memiliki sifat tahan lama. Nah kukis ini menjadi salah satu item yang daya tahan atau tingkat spoilnya itu lumayan lama ya. Jadi kalau kita simpan kukis, mungkin kalau di rumah kita ada kukis kita simpan di tempat yang rapat, yang kedap udara, tempat yang bagus, itu satu bulan aja itu masih enak, masih bisa dimakan. Yang penting tempat pemimpinannya itu rapat dan kedap udara. Kenapa? Karena udara itu membawa berbagai macam bakteri ya, yang nantinya bisa membuat cake atau kukis kita itu jadi cepat spoil. Seperti itu. Lanjut ke jenis adonan. Pada pastry, ini yang dikenal digunakan sebagai pasta yang terbuat dari campuran tepung terigu, cairan, serta lemak. Pada dasarnya terdapat dua kelompok adonan ya ini, adonan keras dan adonan lembut. Kelompok adonan keras itu seperti kloisang, strudel, dan puff pastry. Sementara untuk adonan lembut terdiri dari soup pastry ya, kue sus ya, yang biasa kita beli itu, itu termasuk dari adonan lembut. Dilihat dari kondisi adonannya, secara garis besar pastry terbagi menjadi tiga golongan. Jadi ada paste, ada flecky pastry, ada short pastry. Kita akan bahas bedanya apa aja. Ini ya kita coba bahas satu-satu pelan-pelan. Ini paste pastry. Pastry jenis ini terbuat dari campuran terigu, lemak, telur, dan melalui dua kali proses pembuatan, yaitu proses pemasakan atau cooking, dan proses pemanggangan atau baking. Produk yang termasuk dalam golongan paste adalah sus pastry atau kue sus dan ekler. Jadi kalau misalnya dibedain, bedanya apa sih kue sus sama ekler? Itu gampang. Adonannya sama, hanya beda bentuknya aja. Kalau kue sus itu bentuknya bulat, kalau ekler itu bentuknya panjang. Bedanya hanya dibentuk, tapi adonannya sama. Nah, ini ada puff pastry atau yang biasa disebut flecky pastry. Laminated dough. Kenapa sebut laminated dough? Karena dia berlayer. Yang sempat tadi kita bahas. Jadi pas kita makan, itu di dalamnya banyak layernya. Kayak poisang ya. Produk pastry ini terbuat dari campuran tepung terigu, gula, susu telur, dan lemak. Baik yang ditambahkan dalam resep di dalam adonan, ataupun ditambahkan di luar sebagai laminated fat atau roll-in fat yang digunakan untuk membuat tapisan, layering. Jadi di adonan ini kita membutuhkan lagi yang namanya fat. Fat untuk ada di dalam adonan croissant atau puff pastry. Nah, ada lagi satu jenis lagi, salt pastry. Salt pastry merupakan jenis pastry yang paling sederhana. Terbuat dari tepung terigu, lemak, gula, garam, dan air. Dalam proses pembuatannya, itu bahan-bahan kering. Itu tepung terigu, garam, dan gula dicampur dengan lemak melalui proses pencampuran atau rub-in method. Sehingga terbentuk tekstur yang beremah. Kalau kita lihat di sini, ada cookies, ada strawberry tarlet, itu masuk ke dalam golongan salt pastry. Dia beremah. Apa sih perbedaan flag paste dan salt pastry? Kita coba bahas pelan-pelan, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Flag pastry. Siri khas flag pastry adalah bertekstur ringan dan berlapis-lapis adonan yang sudah dilapisi butter atau margarin pastry yang digiling menggunakan rolling pin atau mesin. Lalu diistirahatkan. Kemudian proses ini dapat dilakukan hingga beberapa kali. Saat dipanaskan, kandungan air pada butter atau margarin pastry akan mendorong setiap lapisan untuk naik dan menghasilkan prongga. Sedangkan memaknya akan menggoreng adonan hingga menjadi garing dan ringan. Makanya teksturnya itu dia lebih crispy. Dimakan itu crispy dan renyah. Flag pastry ada yang dibuat menggunakan ragi. Contohnya ada Dennis dan Croissan. Dan ada juga yang tidak menggunakan ragi seperti puff pastry. Jadi puff pastry itu dia tidak menggunakan ragi karena dia tidak perlu mengembang saat di-bake, saat dibakar. Tapi kalau Dennis dan Croissan itu menggunakan ragi karena sebelum dibakar dia harus mengembang dulu seperti roti. Pest pastry. Pest pastry ini tadi sup pastry merupakan jenis pastry yang mengalami dua kali proses pemasakan. Pertama cairan, lemak, dan tepung direbus sambil diaduk hingga menjadi kalis. Lalu dibiarkan hingga dingin, hingga uap panasnya. Lalu masukkan telur satu persatu agar konsistensi adonan tetap baik dan tidak terlalu encer. Ini penting banget ya diperhatikan saat membuat pastry-pest pastry. Jadi jangan terlalu encer karena nanti tidak akan jadi atau bantet. Setelah itu cetakan menggunakan squid dan panggang sus hingga matang. Ciri khas pest pastry yang baik adalah bertekstur lembut dan berongga atau kopong di bagian dalamnya. Jadi kalau sebelum kita makan, setelah dibakar, kalau kita potong, tengahnya itu pasti kopong atau berongga. Itu ciri khas dari pest pastry atau soup pastry. Ada banyak kegunaan, pasta sus, dan beberapa di antara ditunjukkan di bawah ini. Ada eclair, profetrol, prokombus, ada profetrol suchers, ada getau Saint-Honoré, ada Paris-Bress, ada swans. Itu basically menggunakan adonan dari soup. Hanya beda feeling dan namanya juga jadi beda. Dan nanti akan kita jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Ini salt pastry. Salt pastry identik dengan tekstur bermah dan mudah patah. Contoh yang sering kita dengar adalah biskuit dan pie atau tarlet. Cara membuatnya cukup sederhana, yaitu hanya mengaduk bahan-bahannya dengan metode wrap-in atau diuluni dengan tangan atau mixer dough hingga cukup tercampur rata. Selanjutnya adonan dicetak, ditambahkan isi, lalu dipanggang. Halo, Pak Andris. Pak Andris, halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, silakan maju, Tuan Pak. Tadi sempat ini, Pak. Suaranya enggak kedengaran. Ya, silakan, Pak. Ya, ini adalah salah satu sarana dan prasarana. Equipment yang biasa ada di industri perhotelan. Ya, equipment. Jadi ada equipment, ya, disini dijelaskan. Apa sih equipment? Equipment yaitu perawatan berat yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat dipindah-pindah. Contoh equipment antara lain, ya, kayak ingredient rak. Rak untuk menyimpan bahan. Nah, ini biasa equipment, ini sifatnya berat, ya. Berat, jadi tidak mudah dipindahkan. Terus ada marble table. Ada working table. Itu biasa untuk pejak kerja, ya. Biasanya terbuat dari stainless steel. Agar tidak berkarat. Dan tidak mudah rusak. Terus ada dough mixer. Alat untuk paduk adonan, ya. Ada dough divider. Itu bentuknya itu lumayan besar. Dough divider itu alat untuk membagi untuk roti. Dan biasanya dough divider itu sudah ada gramasinya, nih. Jadi untuk hotel-hotel yang besar, yang jumlah produksinya banyak, dia itu tidak membagi roti itu manual. Jadi langsung dengan mesin. Dan gramasinya juga beda-beda. Jadi nanti ada setelannya di dough divider itu. Jadi sekali kita nyalain, itu nanti sudah membentuk bulat-bulat. Karena ada catakannya. Jadi dia otomatis. Itu namanya dough divider. Lalu ada dough shitter. Nah, ini dough shitter. Ini untuk yang tadi sempat kita bahas, ya. Untuk membuat croissants dan puff pastry. Ini salah satu equipment terpenting dalam membuat croissants. Karena dough shitter ini fungsinya itu untuk menipiskan adonan. Menipiskan adonan. Sehingga nanti jadinya itu bisa berlayer. Terus ada proofing kabinet. Ini alat pembantu untuk mengembangkan adonan roti. Jadi ada, kalau untuk di room temperatur, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk roti itu bisa proofing. tapi kalau di proofing kabinet ini bisa dalam 1 jam, itu sudah bisa kita bake. Ya, itu ada temperatur kontrolnya. Lalu ada disposter mesin, alat untuk mencuci gelas, cainan well atau spoon, oven, alat untuk memanggang, ada cooling rack, rack untuk meningkatkan produk yang baru matang. Jadi kalau ada produk-produk roti yang baru matang, itu diusahakan langsung kita taruh di cooling rack. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk menghilangkan hawa panas, yang nanti hawa panas itu hasilnya itu akan berupa air. Jadi kalau kita, contoh kayak, contoh simpelnya kayak lagi masak air nih, itu ada seperti hawa panas, kalau kita tutup pakai tutup panci, itu akan terlihat embun di atas lapisannya. Nah, itu salah satunya seperti itu, untuk menghilangkan uap panasnya. Ada bread slicer, ada supplier, ada salamander, ada stove, ada sink, untuk mencuci peralatan, ada walk-in, drive-in generator. Nah, ini utensil. Jadi dibagi dari dua. Ada equipment, ada utensil. Kayak equipment itu adalah alat-alat berat yang susah kita pindahkan, itu yang membutuhkan mungkin lebih dari dua, tiga orang. Kalau utensil ini alat-alat yang ringan, yang digunakan dalam proses produksi yang dapat dipindah-pindah. Jadi alat-alat simpel, yang gampang dipindah-pindahin. Contohnya kayak, seperti balon whisk, ini pengocok telur manual, yang terbuat dari stainless steel. Terus ada bread knife, pisau berbentuk gerigi untuk mengiris roti. Jadi kalau untuk mengiris roti, usahakan kita gunakan alat yang benar. Jadi ada namanya bread knife, itu bentuknya bergerigi, ya itu khusus untuk memotong roti. Jadi untuk memotong roti itu diusahakan, jangan pakai pisau yang, pisau biasa itu yang rata, yang biasa kita untuk memotong, mungkin memotong sayuran, atau memotong apapun. karena nanti hasilnya beda. Kalau pakai bread knife itu hasilnya bisa halus, dan teksturnya itu nanti nggak mudah hancur. Ada lemon squeezer, alat yang digunakan untuk memeras lemon, ada grater, grater itu alat untuk marut, yang biasa digunakan untuk marut cheese atau coklat. Ada scale, alat yang digunakan untuk menimbang bahan, atau adonan. Ini scale penting banget ya. Di pastry itu, bisa dianalogikan itu seperti kita belajar matematik. Jadi semuanya itu serba pas, serba jelas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Karena semuanya kita pakai resipi, semuanya kita pakai gramasi. Dan tiap jenis, tiap cake yang kita buat, itu sudah dipastikan, gramasinya pasti beda-beda. Jadinya kalau misalnya gramasinya nanti kita salah, hasilnya pun juga pasti akan beda dan nggak sesuai sama yang kita harapkan. Terus ada glass scale, atau measuring glass, glass yang digunakan untuk mengukur bahan-bahan cair, mold, cetakan roti atau kue, spatula, alat untuk meratakan atau menghaluskan adonan. Terus ada scrapper, alat untuk mengerup adonan yang lengket di meja atau di mixer. yaitu utensil barang-barang yang simple, ringan, yang mudah untuk dipindah-pindahkan. Mungkin masih banyak lagi, ada dough cutter, ada whisking bowl, rolling pin, pastry cutter, Dennis pastry cutter, Kroisang cutter, pastry bag, pastry bag itu piping bag, piping bag atau plastik segitiga, ada piping tube, itu biasanya untuk nozzle atau speed tube menghias kue. Ada pastry brush, ada parisen cutter, ada floor shifter. Nah, floor shifter ini juga kita perlu gunakan ya, untuk berhati-hati, menjaga agar tepung itu tidak tercampur dengan benda-benda lain. Seperti mungkin, apa ada pecahan kayu, atau mungkin ada kotoran-kotorannya ya, jadi harus pakai floor shifter. Ada baking tray, ada brioche mold, pie mold, can opener. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan di awal mengenai basic pastry dari saya. Terima kasih sebelumnya nanti di pertemuan kedua kita akan lebih merucut lagi. Ini pembahasan secara global, secara simple, secara gamblang, masih membahas yang pokok-pokok umumnya. Nanti pertemuan kedua kita akan lebih fokus lagi ke arah research presentation. untuk apa-apa saja sih yang kita perlukan, seperti itu. Karena yang tadi kita sudah lihat, yang tadi kita perhatikan, itu salah satu faktor yang nantinya akan kita pakai untuk pertemuan berikutnya. terlalu lebih dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Sudah menyediakan waktunya. Kalau ada yang terlalu cepat atau mungkin ada yang belum mengerti, itu bisa info saja atau bisa kalian nanti bisa chat secara personal, nggak apa-apa. tanyakan saja apa yang kalian pengen tahu, tanyain saja kalau ada yang masih bingung. Itu saja. Terima kasih. Ibu, silakan. Terima kasih, Pak Andris. Sama-sama, Ibu. Untuk yang bertanya masih bisa ya, Pak? Bisa, silakan. Kalau yang mau bertanya langsung di sini juga silakan. Iya. Para peserta yang mau bertanya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada reaksi. Ada-ada. Aku tidak arahkan supaya bisa pakai reaksi tanda tangan. Yang mau bertanya silakan. saya bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk adonan yang tidak mengembang itu gimana ya, Pak? Adonan yang tidak mengembang. Adonan yang tidak mengembang. Aku akan bekerja kok yang ini, Pak. Nggak apa-apa ya. Kita sharing-sharing aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Adonan yang tidak mengembang itu salah satunya yang bisa kita dapatkan itu di puff pastry. Ya, puff pastry. Nah, itu dia adonannya tidak membutuhkan pengembang. Tidak membutuhkan ragi. Kenapa? Karena di puff pastry itu di tiap layarnya itu sudah ada fat atau butter atau margarin. Jadi saat nanti adonan puff pastry itu dibakar masuk ke dalam oven nanti fatnya itu akan mendorong adonan di atasnya itu untuk naik. Untuk naik satu layar satu layar jadi lama-lama nanti dia akan lebih tebal. Iya. Nah, itu dia tidak membutuhkan pengembang itu puff pastry. Gitu. Ada yang masih belum jelas mungkin. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ini dari mana yang nanya? Dari SMK Neksi Satu Lamongan, ya? Oh, Lamongan. Iya, Lamongan. Sukses selalu, ya, untuk para SMK siswa-siswi Lamongan. Amin, amin. Ada lagi yang lain? Saya, Pak, mau bertanya? Boleh, dari SMK mana? Dari SMK 6 Kota Jambi. Kota Jambi, ya Allah Jambi sukses selalu. Iya, Pak. Silahkan. Di dalam, di dalam pembuatan pungstri dan bakeri, kualitas bahan akan mempengaruhi hasil. Apa ada yang perlu diperhatikan dalam untuk pemilihan tepung dan bahan-bahan lainnya? Iya, betul. Jadi, kualitas bahan itu penting banget. Kenapa penting? Ya kan? Karena tiap bahan itu mempunyai karakteristiknya beda-beda. Ya, salah satunya tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan juga kita harus perhatikan. contoh tepung yang simpel. Tepung itu kita usahakan disimpan di tempat tertutup. Jadi, jangan tempat terbuka. Terus yang lainnya juga. Dan terus penggunaan terhadir ini susah betul. Penggunaan tepung pun itu beda-beda ya. Tepung itu beda-beda. Ada tepung yang mempunyai tingkat protein rendah. Ada tepung yang mempunyai tingkat protein sedang. Ada juga tepung yang mempunyai tingkat protein yang tinggi. Nah, jadinya untuk membuat kue pun kita harus lihat kita membuat kue apa. Kalau membuat roti itu sudah dipastikan itu wajib harus menggunakan tepung yang mempunyai kadar protein tinggi. Atau mungkin kalau biasa kita buat itu tepung cakra. Tepung cakra itu khusus untuk membuat roti. Jangan kita pakai tepung segitiga. Karena tepung segitiga itu proteinnya itu jenis tipe protein sedang. Jadi, di bawahnya tepung cakra. Kenapa? Karena roti itu membutuhkan gluten. Gluten itu bisa tercipta dengan adanya tingkat protein yang tinggi di dalam tepung. Kayak contoh buat roti itu harus pakai tepung cakra. Kalau untuk buat bolu beda lagi. Bolu itu pakai tepung segitiga. Dia itu tidak membutuhkan protein yang tinggi. Jadi, perlu protein yang sedang saja. Terus, kalau membuat kue-kue basah kayak kue-kue tradisional gitu ya. Nah, itu cukup pakai protein rendah. Seperti itu. Jadi, ada jenis-jenisnya. Jadi, jangan tercampur. Jangan apa, harus benar-benar sesuai sama kita mau bikin apa nih. Tepungnya juga harus kita sesuaikan. Seperti itu. Ada lagi? SMK. Ingin bertanya, Pak Andreas? Ya, boleh silahkan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan dari SMK Negeri 2 Singkawang, Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan. Sukses selalu. Biasanya, saya menemukan cookies itu ada yang rapuh, lembek, maupun yang keras, Pak. Sebenarnya, apakah punya kriteria khusus untuk cookies? Terima kasih, Pak. cookies, ya? Iya. Oke. Nah, cookies ini ada beberapa tipe cookies, kecenderungan cookies yang biasa kita konsumsi, itu cookies yang biasanya garing, yang nggak rapuh. Nah, kalau rapuh itu biasanya ada kriteria tersendiri. Ada pun, biasanya cookies-cuckis yang rapuh itu cookies-cuckis luar. Seperti itu. Kalau cookies cookies yang tidak rapuh, kadang terlalu lembek, itu kemungkinan resipinya perlu dicek lagi untuk pemakaian kuantiti dan gramasi butter-nya, telurnya, atau tepungnya, itu perlu dilihat lagi, coba dicek lagi. Atau mungkin misalnya terlalu rapuh, mungkin pemakaian butter atau pemakaian telurnya terlalu banyak, tidak sebanding dengan tepung yang dipakai. Itu kalau untuk cookies. Nah, cookies ini termasuk salah satu produk pastry yang paling simple. Seperti itu. Jadi, gampang dibuat, disimpan juga lebih tahan, lama. Terima kasih, Pandri. Ya, sama-sama. Mau tanya? Silahkan. Silahkan. Tanyakan di Bokan. Yang dari Bokan. Bokan. Ya, maaf suara itu kurang terdengar. Yang dari Jambi tadi, silahkan. Silahkan. Mas, sudah ya? Oke. Ya, silahkan. Saya mau bertanya. Saya mau ada pengaruhnya. Iya. Jambi tadi sudah. Iya. Permisi sebentar. SMK Satubawen, silahkan. Untuk SMK Satubawen, silahkan. Yang lain, yang lain, teman-teman, ya. Mohon maaf, yang lain, silahkan bertemu dulu. Kita pertanyaan dulu dari SMK Satubawen, silahkan. Silahkan. Perkenalkan kami dari SMK Satubawen, tempatnya di Kabupaten Semarang. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Silahkan. Untuk produk apa, Pak, kaitannya dengan FBS dan juga Pestri ini, Pak. Sorry, maaf, putus-putus. Bisa diulang pertanyaannya. Untuk kedepannya, kami itu disuruh buat produk apa, Pak, yang kaitannya dengan FBService dan juga Bestri. Oh, gitu. Oke. Nanti kita akan ada sesi display, display food, itu lebih ke arah dessert presentation. Ya, dessert presentation. Nanti itu, ya, untuk dessert presentation itu nanti di next session, di next pertemuan, nanti akan kita bahas, ya, termasuk contoh-contohnya untuk gambaran teman-teman, ya, seperti apa sih, kayak gitu. Ya, jadi lebih ke display food, presentation, dessert. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin? pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Saya dari SMK Yadika Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, Bandung, sukses selalu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa sih perbedaan dessert kondisional dan kontinental, oriental, juga tradisional? apa perbedaannya, Pak? Oke, jadi ada bedanya nih, kontinental, oriental, sama tradisional. Ya, kalau kontinental itu lebih ke arah western, western food atau western dessert. Ya, nah, kalau yang oriental itu lebih ke Asia. Kalau tradisional itu lebih ke tradisional food dari negara tersebut. gitu. Jadi, kalau tradisional itu kayak kita itu kue-kue basah, ya, itu kue tradisional kita. Kabupaten Bandung, Tau-Tau-Tau. Ya, Bandung, sukses selalu. Izin bertanya, Pak. Ya, sudah jelas. Halo? Ya, mohon maaf, Pak. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Maaf, Andris, untuk mengingat waktu, boleh dua orang saya bertanya lagi? Boleh, silahkan, Ibu. Iya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Dari mana, nih? Selamat, Tawam. Dari Borobudur. SMK Muhammadiyah dan Borobudur. Borobudur Magelang? Iya. Wah, mantap, mantap. Ya, sukses selalu, Magelang. Iya. Silahkan. Mohon maaf, mohon maaf, izin bertanya, ya, Pak. Iya, silahkan. Apakah penyimpanan tepung, baking soda, baking powder, dan ragi di kulkas mempengaruhi hasil dari pembuatan kue? Dan jika pembuatan kue untuk telur yang dari kulkas masih dingin, itu juga mempengaruhi kualitas kue? Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Halo. Halo. Pak Andris, halo. Pak Andris. Halo, Pak Andris. Halo, Pak Andris. Suaranya hilang. Pak Andris, halo. Halo, Pak Andris. Kita menunggu ya, Pak Andris untuk terhubung kembali. kayaknya putus. Halo, Pak Andris. Kami jumpa naik, kakak. Halo, Pak. Iya, kita masih menunggu Pak Andris untuk bergabung kembali. Kayaknya putus jaringannya. Halo, Pak Andris. Halo. Halo. Halo, Pak Andris. Halo, Pak Andris. Pak Andris. Pak Andris, halo. Sudah putus kayaknya. Ya, untuk sambil menunggu Pak Andris Terhubung ke Pali, mohon ke teman-teman peserta, Bapak-Ibu peserta dan siswa, jangan lupa untuk absennya. Iya, Bu. Sesuai dah. Sesuai dah. Sesuai dah. Dan saya ingatkan kembali, insya Allah kita tanggal 18 Agustus ya, untuk pematerinya yaitu Pak Gatot, tentang pemasaran dan akuntansi. Halo Pak Andris. Untuk materi berikutnya, kita insya Allah tanggal sesuai jadwal ya, tanggal 18 Agustus, materinya tentang pemasaran dan akuntansi yang akan dibawakan sama Pak Gatot. Dan Pak Andris-nya, insya Allah tanggal 19-nya, tanggal 19 Agustus. Jadi minggu depan insya Allah kita dua kali materi. Jadi tanggal 18 sama tanggal 19 Agustus. Tanggal 18-19 Agustus, satu, dua materi. Iya, dua materi. Tanggal 18-nya itu minggu depannya. Jadi tanggal 18 itu pemasaran dan akuntansi, tanggal 19-nya nanti Pak Andris. Lanjutannya yang sama. Tentang Pastri. Kita sambil menunggu ya. Jangan lupa aksennya. Sudah, Tuan. Tidak usah-usah, Tuan. Tidak usah, Tuan. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Halo. Salam dari Barokudur. Hai. Sambil menunggu ya. Iya, Bu. Tidak usah, Tuan. Iya, Nawang. Iya. Nawang Pustika. Nawang Pustika, boleh diulang? Nanti, boleh pertanyaannya diulangi? Iya, iya, Bu. Nanti, setelah langsung. Apa, sekarang masih boleh bertanya, Bu? Kita belum terhubung sama Pak Andri, karena berhubung ke jaringannya. Jadi, kita belum bisa berhubung beliau. Dan sekarang kan waktunya sudah, kita waktunya sesuai jadwal itu satu jam. Jadi, kalau ada pertanyaan, silakan melalui chat. Atau melalui, melalui, ya? Bisa melalui, ya, grup. Nanti, bisa left, grup, left, zoom, itunya, Bu, ya? Iya, nanti, karena tadi kita sudah hubungi Pak Andri melalui chat pribadinya, beliau katanya ditampung semua pertanyaannya. Nanti silakan melalui chat, nanti kita akan sampaikan sama Pak Andri, atau bisa melalui, ya, Bu. Oke? Baik, Bu. Izin, Bu. Terima kasih. Izin Ibu Teti. Izin Ibu Kepala Sekolah. Ibu Teti. Ibu Teti, halo? Ibu Teti, halo? Oke. Sesuai jadwal, kita cuma satu jam, ya. Ibu, ya, Bu. Halo, Ibu Teti. Jadi, Bukan Ijin, mau ditutup sekarang, Bu? Ya. Sudah, ya, Bu Ayu. Makasih. Karena waktu sudah masuk, waktu duhur, jadi mohon, kegiatannya ditutup saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti di pertemuan berikutnya bisa dibahas kembali. Waktu itu barangkali. Iya. Terima kasih, karena sesuai jadwal kita cuma satu jam. Terima kasih untuk semua. Terima kasih. untuk semua para peserta. Semoga materi ini bisa... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Makasih. Halo, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Makasih, Bu. selesaikan bilang ini tahun-tahun ini Terima kasih telah menonton!